Halo-halo, welcome in my youtube channel Ningwati, yang sederhana tapi menarik untuk dilihat. Apa kabar kalian semua? Aku harap keadaan kalian sehat, jasmani, dan rohani, biar bisa lihat youtube kucat terus. Oke, kali ini Ningwati mau mencoba memperlihatkan bagaimana aku ngecat rambut sendiri dengan kondisi rambut yang panjang segini. Sejak aku tinggal di Belanda, aku nggak pernah ke salon untuk ngecat rambut. Karena apa? Terlalu lama nunggunya. Kalau di rumah ngecat sendiri, sudah selesai, bisa nyanda apa-apa, bisa masak, bisa bersih-bersih rumah, jadi waktu nggak terbuang percuma. Nah, itu aku loh ya, kalau kalian nggak setuju pendapatku juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya caranya aku ngecat rambut. Ini warna cat rambut yang aku suka, yaitu kastanya midden brown. Dan ini bukan endorse ya, karena aku beli sendiri semuanya. Nah, jadi aku hanya nunjukin ke kalian semua, ini loh, yang aku pakai. Terus, kalau warna rambutku hitam aslinya, itu tengahnya tuh agak kemerah-merahan kalau kena sinar matahari. Dan makin lama itu bisa berkilau. Berkilau gitu bagus deh kalau kena sinar matahari. Makanya aku sering pakai, begitu. Ini nomor 650. Jadi agak, nanti kalau lama-kelamaan tuh agak kecoklat-coklatan gitu deh. Oke, pertama-tama, aku mau sisir rambutku dulu. Terus tak kuncir, jadi beberapa bagian. Gini. Supaya rata sampai ke belakang. Sup. Ini rambut, kalau udah usia tua gini, satu bulan dicat, terus tumbuh lagi. Ya maklum, sudah tua, umur 56, mau gimana lagi. Tapi belum mau, kelihatan tua. Jadi selalu nyemi rambut. Lah, umat-umat disini aja rambutnya pada dicat. Yang sudah umur 80, umur 90. Kok aku yang 56 mau tak biarin. Ya kan malu, nanti aku jauh lebih tua dari mereka. Makanya aku kecap terus. Sebetulnya sih males ya. Ini mau aku potong, tapi tunggu nanti. Bulan depan aja. Supaya juga gak terlalu ramai. Nah, setelah kelihatan sedikit gini. Ini nanti aku cap dulu. Oke. Nah, aku pakai kaos tangan dulu. Dari plastik. Supaya tangan gak belepotan dengan warna semir rambut. Warna cat rambut. Ini dari aku beli, sudah ada ini. Ini tinggal pakai. Aku ratakan dulu yang belakang. Nah, seperti ini. Lalu, ini semirnya. Kita ratakan begini. Nah, tahap kedua. Seperti ini. Jangan lupa juga samping-sampingnya. Karena punya ku yang bermasalah itu yang depan. Nah, sekarang kunciran yang ketiga dilepas. Yaitu yang atas. Ini yang agak banyak. Jadi aku bagi yang gini aja dulu. Samping ya. hidup di belantai harus kreatif kalau mau apa-apa sendiri. Bukan karena gak punya uang. malas. Lunggu lama-lama di sana. ngona. Buong lama. selamat menikmati sekarang semuanya sudah rata tinggal di yang kering-kering gitu kan berarti belum kena karena ini rambutku tadi kering ya nggak basah jadi kelihatan banget yang sudah dikasih apa belum ini kayak udah udah apa namanya rata lalu aku gini kan aku kucir belakang tadaaa inilah hasil rambutku ini agak-agak coklat ya kapan hari kan hitam inilah hasilnya silahkan yang suka like, komen, dan subscribe terima kasih sampai ketemu lagi God bless you daaah selamat menikmati